Kalau orang ditanya tentang satu masalah, jawabannya singkat tapi bisa dipahami dan mencakup jawaban tersebut dengan tafsir rinciannya Menunjukkan orang tadi itu mustaw'ib fil'ulum, ilmunya nguasai Ilmunya nguasai Zubat ini adalah mengumpulkan matan-matan atau penjelasan-penjelasan yang banyak menjadi beberapa ba'id saja Kalau ada orang tanya jawab dengan matan Zubat Itu sudah mewakili, diartikan sedikit orang paham Jadi kalau misalkan begini baru ditafsir, dirinci lagi Bisa kita ambil keterangannya di mukoddimah atau di fatul ilah atau segala macamnya Maka penting Zubat tadi itu Selanjutnya kitab yakutun nafis Kitab undatul salik Atau syarahnya anwarul masalik Baru setelah itu, setelah mempelajari daripada farak-faraknya hasil-hasil istimbat ulama terhadap hukum Islam Baru setelah itu belajar bulugul marom Hadis-hadis tentang hukum-hukum Islam Bagaimana dalil-dalilnya, mengapa kok diharamkan? Karena dalil hadisnya begini Mengapa kok makruh? Sebab begini Contohnya Ada orang ngomong ketika khutbah Jumat Kenapa tidak boleh? Ya, sebab Nabi mengatakan baru dalil hukumnya Iza kulta li sahibika yawmal Jum'ati ansid Wal imamu yakhtubu faqot lagaw Apabila kalian ngomong sut saja Diketika khutib dalam keadaan berkhutbah Maka kalian sudah lagaw Faman lagaw falajum atalah Orang yang lagaw tidak dapat pahala jum'atan Jadi ngomong saat itu, tidak diperbolehkan Jadi kita tahu dari mana? Dari dalil hukumnya Sebelum tahu dalil hukum, tahu hukumnya dulu Apa? Makruh Atau Kita bisa ambil dari hadis barusan Tentang Orang yang menjadi khutib Juga bisa menjadi imam Kalau khutib tidak menjadi imam Makruh Ini hukumnya Mana dalilnya Ustaz? Ya hadis tadi itu Apa? Iza kulta li sahibika yawmal Jum'ati ansid Wal imamu yakhtubu Ya imam itu khutib Ya khutib itu imam Itu belajar tentang hukum-hukum Islam Setelah mengetahui bagaimana hukum-hukumnya Kalau sudah mengetahui dalil-dalilnya Eh, kalau sudah mengetahui hukumnya Baru mengetahui dalilnya Yang terjadi saat ini enggak Baru hijroh Belum belajar apa-apa Langsung belajar bulu ulmarob Dalil-dalil hukum Islam Enggak tahu Bagaimana ulama istimbat hukum Sehingga keluar hukum demikian Dan dia belajar Dalil-dalil Hadis dalam bulu ulmarob Tadi itu Akhirnya yang dikeluarkan Hadis dengan pemahaman yang mentah Enggak bisa Tahu bagaimana sirnya hadis Bagaimana maksud daripada Ucapan Nabi Muhammad Atau siwatul kalam Yang diucapkan Nabi saat itu Nah, penting begini Orang sekarang Banyak mengharumkan Membitahkan Kadang juga menyalahkan Bahkan mengkafirkan Karena yang mereka pelajari Tidak bertahap Baru tahu agama Langsung kita punya tinggi Baru tahu agama Cari hadis masalah hukum Langsung bulu ulmarom Nah, bulu ulmarom itu yang bisa paham Tentang hadisnya Nabi Sabah Apa inti yang berhujroh Lah, yang tahu para ulama Maka kita kaji ucapan-ucapan ulama dulu Terus ketika kita tahu Pendapat ulama begini Kita tanya Mana dari ulama berpendapat demikian Ada dalam kitab ini Bukan terus inti cari Buru ulmarom Terus anak juga mau istimbad hukum dari sini Umin inti Lah inti alim Walakulis Walamut alim Akhirnya Pemahamannya salah Pemahamannya keliru Memberikan pendapat kepada umat juga salah Tepunggal Terima kasih.